Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu Karena ingat, orang yang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang 4 manfaat kentang untuk kesehatan kita Salah satunya adalah ampuh untuk melawan kanker, hati, dan usus besar Kentang merupakan tanaman bertepung yang menyimpan banyak karbohidrat, vitamin, mineral Kentang ini juga memiliki karbohidrat lebih tinggi ketimbang sayuran minim tepung Seperti brokoli, sayuran hijau, tomat, sampai kacang hijau Di dalam kentang ini juga banyak mengandung vitamin dan mineral Antara lain ada kalori, lemak, protein, karbohidrat, serat, vitamin C, vitamin B6, kalium, mangan, magnesium, fosfor, niacin, dan folat Dengan beragam nutrisi tersebut, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat kentang ketika kita mau mengkonsumsinya Seperti yang saya sebutkan di awal, kentang ini mampu melawan jenis kanker hati dan usus besar Ini dikarenakan kentang ini banyak mengandung senyawa antioksidan seperti falapanoid, karitanoid, dan asam fenolik Berkat senyawa tersebut menetralkan molekul yang berbahaya seperti radikal bebas Karena perlu kita ketahui penumpukan radikal bebas di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, sampai beberapa jenis kanker Karena itu berkat kandungan antioksidan dalam kentang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan usus besar Untuk kandungan tertinggi dari antioksidan yang dipunyai kentang, kentang yang paling tinggi adalah kentang ungu Sehingga kentang berwarna ungu ini lebih baik dalam menetralkan radikal bebas ketimbang jenis kentang yang lainnya Hal menarik selanjutnya dari manfaat kentang ini adalah bisa membantu mengontrol kadar gula darah kita Perlu kita ketahui kentang ini banyak mengandung jenis pati yang khusus dikenal dengan pati resisten Pati ini tidak diorai dan tidak diserap sepenuhnya oleh tubuh kita Dan pati resisten yang terdapat dalam kentang ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan kita Termasuk salah satunya adalah mengurangi resistensi insulin dan mengontrol kadar gula darah kita Dan yang perlu kita-kita juga, kita dapat meningkatkan kandungan pati resisten yang terdapat dalam kentang Dengan cara menyimpan kentang rebus di lemari es semalaman dan konsumsi dalam keadaan dingin Dan trik senderaan ini sangat membantu bagi pasien yang menderita diabetes Khususnya adalah diabetes tipe 2 Manfaat kentang untuk kesehatan lainnya yakni mampu menjaga kesehatan pencernaan kita Tidak hanya mengontrol gula darah, pati resisten yang terdapat dalam kentang ini juga dapat melancarkan sistem pencernaan kita Saat mencapai usus besar, pati resisten yang terdapat dalam kentang ini menjadi makanan baik bagi bakteri di usus besar Bakteri ini mengubah pati resisten menjadi asam lemak rantai pendek butirat Dan putirat ini dapat mengurangi peradangan di usus besar, memperkuat usus besar, mengurangi resiko kanker usus besar, dan dapat membantu mengatasi radang di usus kita Manfaat terakhir dari kentang yang perlu kita ketahui adalah bisa membuat kita kenyang lebih lama Makanan yang membuat kita kenyang lebih lama seperti kentang dapat mencegah orang makan berlebihan Sehingga makanan ini cocok bagi orang yang ingin menurunkan berat badan ya Ini dikarenakan protein dalam kentang yang berjenis potato proteinase inhibitor dapat mencegah makanan berlebihan ya Protein ini dapat memperlepaskan hormon yang mampu meningkatkan perasaan kenyang setelah kita mengkonsumsi kentang itu sendiri Itulah beberapa manfaat dari kentang untuk kesehatan kita yang cukup menjanjikan Namun yang perlu kita ketahui juga, kita tidak boleh mengkonsumsi kentang secara berlebihan dan cara memasaknya pun harus tepat ya Cara membuat kentang lebih sihat bisa dengan opsi merebus atau memanggang Kita perlu menghindari menggoreng kentang ya, karena itu malah bisa membuat lemak masuk ke dalam tubuh kita berlebihan Hal menarik yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga Sebaiknya kita mengkonsumsi kentang dengan kulitnya ya, jangan dibuang seperti ini ya Karena kulit kentang ternyata sangat baik juga untuk kesehatan kita Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian terima kasih dan